Bahwa akan ada satu peristiwa di bumi ini yang dimana magma-mama bumi akan naik. Semut-semut akan naik itu indikator. Jadi pasti akan ada gejolak besar. Nah itu pun berbanding lurus dengan penghuni di bumi. Secara kesadaran. Nah kalau kita bicara astronomi aja. Ya memang gitu. Jadi kalau dulu udah dipetakan bahwa setiap zaman itu ada naik turunya. Ada satu temen di Semarang tadi. Jadi beliau itu mengalami gak tahu akhir-akhir ini tuh ada sesuatu yang beda gitu. Terkait dengan spiritualitas yang ada dalam dirinya gitu. Sering mengalami peristiwa-peristiwa apa begitu katanya. Apakah memang benar bahwa sekarang itu dunia sedang mengalami kebangkitan spiritual secara universal gitu. Atau gimana menurut pandangan Mas Ori gitu. Saya mau berbicara tentang posisi alam aja. Karena pasti ada sangkut-pautnya. Jadi memang kondisinya itu gini. Setiap. Ini yang unik ya. Bangsa kita itu dari dulu lelur kita. Itu peta astronomi itu udah punya. Bahkan bangsa kita itu sudah menuliskan bahwa galaksi itu ada sekitar tiga puluhan. Nah sedangkan di barat itu baru menemukan dua. Di masa sakti sama Andromeda. Kan gitu. Nah di bangsa kita sudah menentukan. Setiap zaman itu. Beliau menentukan bahwa planet. Di muka di alam semesta itu ada hukum gravitasi. Tarik menarik. Antar planet. Nah. Sekarang posisi kita itu. Lagi sejajar dengan. Planet. Saturnus ya. Yang punya cincin. Uh. Nah cincin itu kan berbentuk kabut. Daya magnet gravitasinya cukup kuat. Nah ketika kita sejajar dengan ini. Otomatis. Apa-apa yang di bumi ini ketarik. Nah poinnya apa. Bahwa akan ada satu peristiwa. Di bumi ini. Yang dimana magma-mah-mah bumi akan naik. Semut-semut akan naik itu indikator. Jadi pasti akan ada gejolak besar. Nah itu pun. Berbanding lurus. Dengan pengguni di bumi. Secara kesadaran. Nah kalau kita bicara astronomi aja. Kok mati ini. Ya memang gitu. Jadi kalau dulu udah dipetakan. Bahwa setiap zaman itu ada naik turunnya. Ya mungkin ya. Nah dari situ ketika adanya satu fase. Seperti ini secara astronomi alam semesta. Ini pasti akan berpengaruh di mikronya. Nah otomatis pasti ada pembaruan. Entah itu dari cara pandang. Oh ya. Mungkin barangkali. Memori-memori yang terpendam di masa lalu. Mulai pada muncul kembali. Lewat mikrokosmos manusia. Atau gimana mas. Begitu mungkin. Ya bisa gitu. Jadi apa yang baru kedepan itu. Bukan hal yang baru. Tapi. Hal yang lama itu dimunculkan lagi. Itu secara esensi. Iya 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 iya. Pemahaman. Bukan. Orangnya. Orang dulu itu datang lagi. Gajah mata datang lagi itu. Enggak gitu. Tapi nilai-nilai pemahaman akan tubuhnya itu. Mulai terakses. Itu secara alaminya pasti seperti itu. Jadi mau nggak mau ada tuntutan manusia. Untuk bertransformasi. Kalau nggak gitu. Dia akan ikut kelipas dengan alam. Gimana yang ceritainya. Iya iya iya. Pesentinya begitulah ya. Iya. Jadi kan gini. Ini. Ini bukan saya mau menakut-nakutin. Kita itu sebetulnya bisa belajar dari pengalaman-pengalaman. Terdahulu nenek moyang kita. Kalau kita lihat sekarang. Saya ngambil dua contoh. Dari peradaban Nabi Nuh. Itu kenapa dihancurkan. Dikanti. Karena. Sudah berkeser dari Tauhid. Menjadi menyengkutukan. Mulai menyebab berhala-berhala. Nah. Dari situlah. Harus digulung. Kan gitu. Kita coba di peradaban kita. Benar kita tidak menyebab berhala patuh. Tapi kita menciptakan berhala-berhala baru. Yang menjadi orientasi kita berkeser. Bukan karenanya. Tapi karena jabatan. Karena materi. Itu adalah berhala-berhala baru kita sekarang. Jadi kita sudah relevan nih. Dengan zaman ini. Saya ambil contoh lagi. Di zaman Nabi Lot. Itu kenapa digulung. Karena manusia sudah tidak lagi. Sesuai dengan kodratnya. Mulai mencintai sama jenis. Dan itu bebas. Sekarang seperti apa di zaman kita sekarang. Apakah sudah tidak mencerminkan seperti itu. Jadi memang saya bilang ke teman-teman. Yang urgensi sekarang itu. Bukan di golongan jin. Bukan di golongan kerajaan. Ini kerajaan. Ini ratu. Ini ratu. Ini berantem. Bukan. Yang lebih urgensi sekarang itu. Adalah kita sendiri. Siap nggak kita untuk bertransform. Memahami diri kita lebih dalam. Hingga menciptakan keharmonisan. Kalau kita terus seperti ini. Kita terus berdepat. Terus saling menyalahkan satu sama lain. Ya berarti kita sama dengan bunuh diri bersama. Nah semuanya menunggu satu orang. Kan konyol. Kenapa nggak membangunkan diri sendiri-sendiri. Nah maka dari itu saya berharap. Ketika kita mengakses satu hal yang sama. Jadi di alam itu. Dia itu selalu harmoni. Sangat harmoni alam semesta itu. Dia punya ritme sendiri. Untuk mengharmonisasikan dirinya. Lah bangsa kita dari dulu itu sudah mengenal ini. Nah kita sebutlah ini sebagai bioetika. Bioetika. Etika sama makhluk. Nah bangsa kita itu sudah mengenal. Bahwa segala apapun itu dianggap sebagai makhluk. Gunung aja diberi nama. Hewan diberi nama. Anjing aja diberi nama Den Bagus gitu. Tikus diberi nama. Sapi diberi nama. Jadi untuk bersosi. Membangun koneksi sesama makhluk. Nah sekarang itu kita ikut barat yang seolah-olah manusia itu paling jago. Nah kita kan harus kembali lagi. Kalau kita sudah tidak mampu bersinergi. Berkomunikasi dengan alam. Ataupun makhluk. Lain. Makhluk lahir itu bukan. Alam-alam itu aja. Tapi. Seperti makhluk-makhluk yang mampu kita. Lihat. Hewan. Alam. Tanaman. Tumbuhan. Kita tidak mampu berkoneksi dengan itu. Ya sama dengan kita memutuskan bioetik. Akhirnya alam sendirilah yang akan mengharmonisasikan agar manusia itu bersahabat lagi dengannya. Jadi bencana itu tidak pernah ada. Bencana itu hanya di skala manusia. Bagi alam sendiri itu adalah proses memurnikan diri. Nah kalau di itu kan jelas bahwa ketika ada gunung-gunung meletus itu. Oh ini gunung mau ada gawe kan gitu. Bukan bencana. Persepsinya sudah di beda. Iya. Nah kayak gitu. Oke. Jadi. Ada ditambahan? Nah poinnya sekarang itu. Ayolah kita sama-sama saling bergandengan tangan. Saling menumbuhkan satu sama lain. Saling memotivasi jangan saling menyalahkan. Karena manusia itu pada prinsipnya ketika hidup di dunia ini itu tidak bisa sendiri. Mereka saling bergantung satu sama lain. Kecuali nanti kalau sudah ga ada. Itu pulang sendirian. Kan kita datang sendirian pulang juga sendirian. Nah untuk membangun satu situasi dunia ini semakin baik itu butuh satu kesadaran kolektif. Jadi basisnya itu adalah coherent. Saling bergantung. Iya. Jadi gimana bisa coherent ketika manusia ini dari dia dependensi sendiri. Dependensi. Dia harus mampu memerdekakan dirinya. Independensi. Independensi. Ketika setiap individu ini memunculkan potensi terbaiknya. Maka dia akan dipertemukan dengan seseorang yang memunculkan potensinya juga. Misalnya gini. Si A sudah merdeka terhadap dirinya. Oke. Dan memaksimalkan potensinya. Si B punya potensi lain tuh. Tapi dia juga maksimal. Iya. Ketika dia menyatu bergabung dia akan menciptakan C. C ini harus independensi juga. Akhirnya dia akan interdependensi. Munculnya E. Terus seperti itu. Nah ketika ini saling berkaitan. Itu namanya coherent ya. Hmm. Ketika ini satu pada dimensi yang sama. Dependensi. Ketika pada satu dimensi yang sama seseorang itu akan menangkap hal yang sama. Dengan ekspresi yang berbeda. Gimana ya. Misalnya gini. Mas Indra striker. Hmm. Saya keeper. Hmm. Kita pada satu forum pertandingan sepak bola. Hmm. Satu klub. Hmm. Visinya kan sama. Hmm. Tapi kan saya harus menjadi keeper yang baik. Mas Indra harus jadi striker yang baik. Ya. Dengan artian tujuan bersama. Yaitu bermain dengan sebaik mungkin. Agar kita juara. Ya. Aku nyerang kamu defense. Iya gitu. Bukan kita berebut siapa yang paling di depan. Iya. Nah sekarang kondisinya itu. Sesama pemain ini berebut eksistensi bahwa saya paling jago. Akhirnya kan obrak-abrik semua. Iya. Nah kita kan harus berada di fase yang sama. Nah. Jadi pada fase interdependensi bersama makanya itu yang disebut sebagai kaum. Hmm. Kaum itu bukan satu kumpulan manusia tapi berbagai kumpulan menjadi satu. Jadi bersamaan bukan sendirian. Hmm. Nah makanya itu kan jelas bahwa aku tidak akan merupakan nasib suatu kaum ketika kaum itu tidak merupakan apa-apa yang ada dalam dirinya. Hmm. Hmm. Jadi dibalikan diri kita sendiri. Nah kita harus berusaha nih untuk terus memantaskan diri. Berupaya memantaskan diri. Iya. Kalau nggak gitu ya. Ya mau gimana ya. Tapi terkait dengan manusia independen nih mas. Terkait dengan manusia yang merdeka ini. Saya tuh punya sahabat. Sahabat apa yang namanya. Sahabat seperjuangan saya lah ya. Beliau itu memilih jalur untuk menjadi manusia yang bebas katanya. Dan dia pilih jalur untuk tidak menikah. Ya kan. Ternyata ideologisasi hidup itu sekarang mulai mencuak dimana-mana bahkan tokoh spiritualis dari India saya nggak nyebut namanya. Itu pun juga mengajarkan tentang bagaimana menjadi pribadi yang bebas. Dideskripsikan sama beberapa pengikutnya hidup yang bebas itu. Yang tidak menikah. Karena anak itu beban dan lain sebagainya. Bahkan yang terbaru juga di podcastnya di Korpuser ada tuh. Yang terbaru hari ini kayaknya. Nah. Saya nggak berani menyalahkan. Keilmuan saya juga nggak nyampe sampai situ gitu. Kalau Mas Ori nih. Mendeskripsikan menjadi pribadi yang bebas itu yang seperti apa sebenarnya? Bebas itu terbebas dari apapun. Keinginan. Ataupun terbebas dari apapun. Cengkraman. Kecuali bergantung diri kepadanya. Itu baru bebas. Bukan bebas itu bukan. Bukan Sakar PDW. Jadi rutenya jelas. Koordinatnya jelas. Kalau bebas Sakar PDW itu tidak ada koordinat. Nah kita kan butuh koordinat tuh. Untuk menjaga itu. Nah menggaknya kan sebetulnya bangsa ini bisa merdeka. Itu tidaklah lebih ketika masyarakatnya mampu memerdekakan dirinya. Akhirnya tidak dijajah lagi oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Atau diberikan uang kita langsung lemah. Dikasih jabatan kita lemah. Itu kan terjajah kita. Tanpa kita sadarin. Atau kita terjajah oleh konsep kita. Terjajah oleh pengetahuan kita. Kebanyakan kita tidak mau update diri. Itu karena terjajah oleh pengetahuan kita yang lambau. Makanya kan. Nah ini nih. Ada satu cerita yang unik waktu. Pernah lihat film Braveheart. Yang negara Finlandia. Yang dia mampu membangkitkan semangat masyarakat apa. Kaumnya itu. Jadi waktu dia mau dieksekusi dibunuh. Itu dia teriak. Freedom gitu. Artinya kan disitu. Ada satu loncatan kesadaran. Dimana manusia itu. Memahamin bahwa kemerdekaan itu bukan. Satu hal yang. Sakara PDW tapi dia punya orientasi bersama. Untuk. Menjadi satu bentuk masyarakat. Yang lebih harmonis. Yang terbebas dari penjajahan. Konsep-konsep atau penjajahan dari. Berbagai hal terkait. Kekuasaan. Jadi manusia yang disebut bebas disini. Adalah manusia yang mengikuti koordinat. Hingga akhirnya dia berjalan sesuai dengan. Aturan-aturan koordinat alam semesta. Nah itu kan tipis ya. Untuk menentukan koordinat ini. Gimana kan gitu. Pas nanti pertanyaannya. Oke mas. Saya masuk di fase-fase ini. Beberapa pertanyaan dari teman-teman di grup mas. Sebelum kita akhiri nanti. Sekaligus nanti kalau misalnya di forum sana. Saya tak ngajak. Anak-anak yang di rumah yang kecil-kecil gitu. Gak apa-apa ya. Ikut acara disana. Mampu. Ini anaknya tak tinggal di BUM. Di situ semua. Oh main-main. Iya. Ada berapa ya? Ada 4-5 berarti ya. Gedeja semua. Tengah說 Quinnipad. Ya. Nah. Ma song. Book Procacu. Ya. 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 Yaобще. ихu Habibu porvuk. Terima kasih.